Luar biasa pertanyaan ini Tapi rata-rata memang ngeselin sih orang hemas Jadi kalau ditanya siapa yang bisa diandalkan Semua tim bisa diandalkan Yang masuk di dalam tim yang ada bekerja bersama-sama Itu yang bisa diandalkan Tidak ada pekerjaan sendiri, keberhasilan sendiri Semuanya keberhasilan bersama Kenapa reputasi itu sangat penting? Ketika reputasi kita sudah rusak Maka yakinlah organisasi kita akan tercemar Hai selamat pagi sahabat mido Saya Habibur Rahman, Kabitikim Soekarnoata Menyapa teman-teman sekalian Sukses buat kalian pagi ini Dan mudah-mudahan pagi ini kita bisa memberikan yang terbaik Kepada institusi kita Terima kasih Oke Pak Habibur kita ada beberapa pertanyaan nih Pak Di visi 6 Untuk visi 6 Ada di depan Pak ada pertanyaan boleh diambil Pertanyaan pertama Jawab dengan jujur Siapa staff yang paling bisa diandalkan Yang paling pintar Yang paling ngeselin Yang paling lucu Ya luar biasa pertanyaan ini Kalau di organisasi modern Yang mengedepankan team work Sebenarnya tidak ada yang bisa Spesifik kita menunjuk seseorang Karena semuanya memberikan kontribusi Kepada tujuan organisasi Jadi kalau ditanya siapa yang bisa diandalkan Semua team bisa diandalkan Yang masuk di dalam team yang ada Bekerja bersama-sama Itu yang bisa diandalkan Tidak ada pekerjaan sendiri Keberhasilan sendiri Semuanya keberhasilan bersama Kalau yang paling pintar Jelas Kalau team itu bekerja dengan baik Maka semuanya pintar Semuanya memberikan kontribusi Kalau yang paling ngeselin Nah ini Ratu Yang paling ngeselin ini Kalau orangnya ngeyel Ngeyel Dan merasa Bisa Paling bisa memberikan kontribusi Tapi rata-rata memang ngeselin sih Orang hemat Karena kreatif mereka tidak terbatas Dan suka-suka mereka Jadi kalau ditanya siapa yang ngeselin Semuanya ngeselin Tapi bagi saya Yang paling ngeselin ketika Suatu keputusan Tidak bisa diambil Diambil Gara-gara ngeyelnya itu Nah itu saya paling kesel Yang paling lucu Rata-rata orang humas itu lucu semua Tidak ada yang tidak lucu orang humas Karena kalau tidak lucu Maka kreatifitasnya tidak akan terbangun Ya Fungsi-fungsi humasnya tidak jalan Humas itu bisa menempatkan sesuatu itu Dengan kondisi yang ada Kalau lucu dia lucu Tapi kalau lagi nangis Pasti juga nangis Mungkin itu jawabannya Sikat terus Kata orang reputasi adalah aset termahal organisasi Gimana menurut Bapak? Benar sekali nih Saya setuju reputasi Termahal bagi organisasi Kenapa reputasi itu sangat penting? Ketika reputasi kita sudah rusak Maka yakinlah organisasi kita akan tercemar Akan turun juga reputasinya Jadi saya berharap benar Kita bisa menjaga reputasi ini Tidak mudah tentunya menjaga reputasi Karena bagaimanapun kita Kadang pada titik tertentu Menganggap bahwa reputasi itu sudah tidak penting lagi Tapi saya yakin benar Bahwa salah satu aset Yang harus dimiliki oleh organisasi itu adalah reputasi itu sendiri Selain dari sumber daya manusianya Jadi ketika sumber daya manusianya sudah baik Maka dia akan memunculkan reputasi bagi organisasi tersebut Tetapi tidak bisa dipungkirin juga Reputasi itu bisa dihancurkan oleh sumber daya manusia itu sendiri Orang-orang yang di dalam organisasi itu sendiri Nah sehingga perlu juga diperhatikan oleh teman-teman semua Bahwa bagaimana kita menjaga reputasi ini Sebenarnya untuk mencapai reputasi Lebih mudah daripada kita menjaga reputasi itu sendiri Jadi kalau ditanya reputasi itu aset termahal Saya setuju dengan pendapat atau yang ditanyakan saat ini Lagi? Terus Reputasi Sukarno Atta mau dibikin kayak gimana sih Pak? Nah ini pertanyaannya saling berkolerasi semua ya Jadi kalau ditanya reputasi Sukarno Atta Seperti yang engkau inginkan Jadi apa yang teman-teman mido sahabat-sahabat mido inginkan Itulah reputasi yang ingin dicapai oleh Sukarno Atta Bagaimana kami memberikan pelayanan terbaik Bagaimana kami memberikan pengawasan terkait dengan orang asing Yang membuat kita nyaman dengan keberadaan orang asing Bagaimana tim-tim tikim ini memberikan informasi yang diperlukan oleh teman-teman mido Sahabat-sahabat mido Itulah reputasi yang ingin kami bikin di Sukarno Atta Jadi ayo sahabat mido yang pengen seperti apa Sampaikan kepada kami dan kami akan wujudkan untuk menjadi reputasi Sukarno Atta Apa yang paling bikin Pak Habib sok setelah bertugas di imigrasi Sukarno Atta Nah Cowoknya ganteng-ganteng ceweknya cantik-cantik Ceweknya bawel-bawel cowoknya ngeselin Dan jumlahnya banyak lagi Itu yang bikin sosok gitu loh Mungkin gitu ya Terus apa lagi nih Susah lagi nih Apa capaian Pak Habib selama di imigrasi Sukarno Atta Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak saya gitu loh Tidak ada pencapaian Pak Habib disini Jadi semuanya ini merupakan kerja tim Jadi kalau ditanya capaian Pak Habib Tidak ada pencapaian Pak Habib Tidak ada pencapaian individu disini Semuanya pencapaian bersama-sama Jadi kalau ditanya apa pencapaian di imigrasi Sukarno Atta Seperti kemarin kita mendapat penghargaan sebagai pengeluaran kehumasan Pernah juga mendapat penghargaan juga terkait dengan Apa Media yang media terbaik gitu loh Itu bukan pencapaian Pak Habib Tapi pencapaian tim Tikim secara keseluruhan Semua orang itu terlibat secara langsung Jadi kalau ditanya capaian Pak Habib Tidak ada Tapi kalau pencapaian tim Banyak di Sukarno Atta Dan Sukarno Atta ini luar biasa Apa yang bikin imigrasi Sukarno Atta begitu spesial? Nah Ini spesial ya Jadi dalam karir seorang pegawai negeri sipil ASN Dalam hal ini pegawai imigrasi Adalah suatu kebanggaan apabila dia ditempatkan di imigrasi Sukarno Atta Kenapa? Ya itu tadi Imigrasi Sukarno Atta ini suatu dambaan bagi pejabat imigrasi Karena merupakan etalase Menjadi perhatian seluruh UPT-UPT yang ada di Indonesia Dan menjadi percontohan-percontohan yang mungkin akan menjadi sandaran Atau menjadi acuan bagi UPT-UPT yang ada di seluruh Indonesia Karena kita ketahui seperti Sukarno Atta ini memiliki gerbang internasional yang terbesar Sukarno Atta ini merupakan tempat perlintasan terbesar di Indonesia Sudah itu Sukarno Atta ini merupakan Apa ya Dari segi pegawainya mungkin yang paling besar juga gitu Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pokoknya Jadi kalau dikatakan yang begitu spesial Ya karena itu Jadi tantangannya sangat luar biasa Terus juga Suasana kerjanya luar biasa Karena kita disini dituntut kreativitas Untuk menyelesaikan seluruh permasalahan Selain itu juga Sukarno Atta ini terdiri dari orang-orang yang luar biasa juga Baik dari background pendidikannya Baik itu juga dari skill kemampuan yang dimilikinya Serta suatu kebanggaan juga ketika kita bekerja di Sukarno Atta ini Kita bisa melihat pelayanan-pelayanan keimigrasian yang diberikan Kalau kita lihat kan di Sukarno Atta ini kan ada tempat pemeriksaan imigrasi Nah bagaimana kita berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di Sukarno Atta ini kan Memerlukan skill-skill dan pengetahuan tertentu Mungkin itu yang spesial bagi saya Sehingga saya sangat beruntung Diamanahkan oleh pimpinan Untuk bisa memberikan kontribusi bagi Sukarno Atta Lagi dong Tinggal dua lagi ya Hal apa saja yang selalu bikin Pak Habib gembira di Sukarno Atta Saya sudah bilang disini ceweknya cantik-cantik Ceweknya cakep-cakep Orangnya pintar-pintar walaupun kadang ngeselin, ngeyelin, bawa gitu kan Dan mereka disini bisa memberikan sesuatu yang diluar ekspektasi pimpinan gitu loh Jadi kalau Atta Jos Soros itu mereka tuh melangkah mendahului kurpa gitu Apa yang belum dipikirin oleh pimpinan kadang mereka sudah mikirin Dan bahkan mereka sudah mengeksekusinya gitu Itu luar biasa bagi saya dan membuat saya gembira Sehingga kalau disini saya kerja di Sukarno Atta itu seperti apa ya Seperti dikelilingi oleh orang-orang pintar dan orang-orang yang sangat-sangat kreatif Itu yang bikin saya gembira Pak Ejim setelah ini photoshoot ya Pak? Photoshoot? Fotoshoot Adin untuk sampul kemudian untuk di artikel-artikel yang ke-8 Boleh deh Mana si Adin? Apa pesan dan kisah? Belum Sukses buat kalian dan mudah-mudahan hari ini bisa memberikan yang terbaik untuk selanjutnya bagi kita semua Sampai jumpa lagi sahabat Mido Sampai jumpa lagi sahabat Mido